Hai hai assalamualaikum selamat pagi menjelang siang dan waktunya kita sebagai ibu rumah tangga uprek uprek ya teman-teman Nah gimana kabar kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat ya tidak kurang suatu apapun dan insyaallah adalah sehat jasmani dan tohani amin Maaf ya teman-teman karena saya beberapa hari yang lalu bahkan beberapa minggu jarang sekali upload ya karena yang pertama rewang dan kedua lagi kurang enak badan ini sebetulnya lagi masih agak-agak gimana gitu ya teman-teman tapi ya tetap semangat aja Nah aku ada di pawonan aku aku lagi masak masak aku simpel aja ya teman-teman yuk kita lihat aku hari ini masak apa sih ikan bawah ikan lanjut-jutan kita lanjut kita lihat ke belakang yuk kita jalan-jalan 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 nah disini aku menggoreng ikan teman-teman aku goreng ikan layang jadi kemarin itu aku pergi ke pasar dan aku lama banget enggak pergi ke pasar ya setelah aku pergi ke pasar sekalian membeli barang-barang belanjaan dan perlengkapan untuk es campur dan akhirnya aku membeli ikan layang seperti ini ini di pasar kemarin itu sekilo Rp20.000 murah banget kan tapi kalau yang kecil-kecil lagi itu harganya beda lagi yaitu persilonya Rp28.000 selain menggoreng ikan tadi aku sudah merebus daun singkong tadi pagi aku ngeramban di tempat adik aku ini campuran daun singkong dan juga daun pepaya ini ini aku mau sambal-sambal aja teman-teman pokok eh menuku simpel aku nggak bikin ribet-ribet pokoknya ya dijamin endul terkendul-kendul dan mengenyangkan dan disini ada beberapa cabai tomat bawang merah bawang putih rencana aku mau bikin sambal tomat kerasi buh enak banget di colek-colek colek colek-colek sambal aduh wah bapak eh can muantep tenan rek nah ini ikannya seperti ini teman-teman jadi aku bumbui pakai masako aja kasih garam sedikit dan kemudian aku baluri dengan tepung sajiku gunanya biar nggak lengket ya apabila digoreng kering pokoknya dijanin wena dan makannya nanti panas-panas gitu pokoknya terendul-endul lah dan kemarin aku ke pasar itu ternyata ada bawang merah bawang merahnya nih murah banget teman-teman kemarin itu sekilo 25 ribu ada yang sudah bersih banget 25 ribu tapi pikir aku ini besar meskipun ada kotorannya seperti ini ya teman-teman nih kulitnya ini kurang bersih biasanya akan dibuka lagi seperti ini ya nah cuma seperti ini aja kotorannya teman-teman ini 25 ribu wow murah sekali teman-teman dan kemarin aku beli 2 kilo ya lumayan lah ya alhamdulillah bisa sedikit ngirit-ngirit gitu ya nah seperti ini kotorannya itu seperti ini teman-teman 25 ribu kotorannya seperti ini jadi biasanya itu kan ini harus di kupas dulu nah kalau sudah bergi seperti ini mungkin harganya beda lagi ya bisa kisaran 35 bahkan 40 ribu teman-teman dan alhamdulillah kemarin ini meskipun kotorannya seperti ini aja nggak terlalu kotor banget 25 ribu biasalah emak-emak pemburu di sekol ini di pasar ya teman-teman jadi sangat-sangat menguntungkan bagi emak-emak untuk mencari atau berburu bahan-bahan keperluan di dapur lainnya pokoknya dijamin emak-emak top banget gitu deh disini mau aku balik ya teman-teman nah jadi jadi kalau sudah dikasih tepung seperti ini membaliknya itu enak banget nggak lengket gitu ya pokoknya ini rasanya gurih-gurih dan asin-asin nice pokoknya dijamin endol kacandol kacandol dan sebagian ikannya udah matang ya teman-teman disini aku mau letakkan di piring seperti ini ini nggak terlalu estetik ya teman-teman yang penting bisa untuk wadah saja oke disini aku mau lanjut mau angkat ini ikan dan setelah itu aku mau goreng dan setelah itu aku mau goreng goreng cabe ya teman-teman dan tomat serta kawan-kawan jadi minyaknya nggak usah aku buang kita masukkan disini dan kemudian kita tutup ya agar tidak melengkap-lengkap kemana-mana teman-teman dan ini aku udah goreng cabe dan kawan-kawan disini aku bumbui ada garam, vetsin, gula merah dan terasi sekarang kita mau ulek-ulek ya teman-teman selamat menikmati Ini sudah halus teman-teman dan waktunya kita mau siap sajikan untuk makan keluarga. Ini dijamin endol banget dan potes manis rada-rada asin sedikit ya teman-teman pokoknya nano-nano dijamin endol. Nah sekarang sudah aku siapkan di meja teman-teman. Nah seperti inilah penampakan untuk menu aku hari ini. Oke sekarang aku mau icip-icip ya teman-teman. Disini kan daun singkong juga daun pepaya. Oke aku colek-colek pakai sambal. Wah ini dijamin endol-tendol-tendol. Bismillahirrohmanirrohim. Hmm dijamin enak banget teman-teman. Oh sedihnya tindah sumpah. Oke cukup sekian ya teman-teman. Videoku kali ini semoga videoku bermanfaat. Dan jadi inspirasi untuk para bunda-bunda yang akan menyediakan menu teristimewanya untuk keluarga. Pokoknya dijamin inu wak tenan. Godong singkong ofisial. Pokoknya top banget. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.